Salah satu surat yang ketika dibacakan oleh Ammar bin Yasir Membuat ayah dan ibunya masuk Islam Yaitu surat At-Tuha Ada tiga part dari surat ini Part pertamanya intinya adalah Ma-wad-da'akarob buka wa-ma-kola Disitu Allah seolah-olah ngasih tau ke kita Supaya kita jangan berputus asa Supaya kita jangan merasa kesepian Supaya kita jangan patah semangat Supaya kita jangan pesimis Supaya kita jangan pundung Kenapa? Siapapun boleh meninggalkan kita Tapi Allah gak pernah ninggalin kita Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambak Boleh gak baca WA kita sampai tiga hari Tapi Allah gimana pun kita bikin dosa Kita berdoa Allah masih dengar kita Orang lain bisa aja ninggalin kita Karena ada hal yang gak nyaman Allah itu sering dapat hal yang gak nyaman loh dari kita Tapi gak pernah ninggalin kita Rasa-rasanya gak ada cinta yang lebih sejati Dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya Bahkan seorang ibu aja gak bisa nandingin cinta Allah kepada kita Padahal ibu udah paling baik ya Gak ada lagi orang yang lebih berjasa dalam hidup kita Selain ibu kita diantara manusia Setelah Rasulullah pastinya Kecuali ibu kita sendiri Yang udah mengandung kita dalam keadaan Wahnan ala wahnin Kepayahan demi kepayahan Melahirkan dengan resiko nyawa Menyusui dua tahun lamanya Membesarkan dengan segala bentuk pengorbanannya Ternyata itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita Ibu kita bisa kecewa Walaupun dia sayang banget sama kita Ibu kita bisa aja marah Walaupun dia sayang banget sama kita Bahkan ibu kita bisa aja bikin kita Sedih atau terluka atau kecewa Walaupun dia orang yang paling berjasa dalam hidup kita Tapi Allah gak Sehingga Allah bilang Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang Allah gak pernah ninggalin kamu Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang Allah gak pernah cuekin kamu Buktinya ketika kita banyak dosa pun berdoa Allah masih mengijabah Apalagi kalau kita taat Itu part pertama dari surat ad-duha Dan ini kita coba jadiin kayak motivasi hidup